Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Seiring berjalannya waktu, alat utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia atau Alutsista TNI juga mengalami perkembangan Saat ini peralatan-peralatan mereka menjadi semakin canggih Kali ini Albiruni ID akan menghimpun nama-nama Alutsista TNI yang dinyatakan paling canggih dan paling mahal dari Tribunews dan Liputan 6 Tapi, walaupun mahal, senjata-senjata ini tentu bisa bikin segan negara lain Apalagi, Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara Penasaran dengan Alutsista TNI yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini 1. Sukhoi SU-35 Pesawat tempur buatan Rusia ini punya bepot kurang lebih 17.000 kg Pesawat ini memang dibuat untuk menandingi F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F-18 Super Hornet milik Amerika Serikat Berdasarkan informasi dari Wikipedia, harga satuan pesawat ini mencapai 635 miliar rupiah Atau setara dengan 45 juta dolar Amerika dan jet tempur ini juga masuk ke dalam salah satu jet tempur termahal di dunia Sukhoi menggendong dua mesin Saturn 117S dengan turbofan TVC Pastinya burung besi ini sanggup melesat di kecepatan 2390 km per jam Pesawat ini juga punya radar multimode, detektor inframerah, dan senjata yang telah diperbarui Kalau proses pembeliannya lancar, pada Agustus 2019 mendatang, 11 unit pesawat ini bakal hadir di Indonesia Dan bakal digunakan untuk menggantikan F-5 Tiger buatan Amerika Serikat Dua, Tank Leopard 2 Alutsista TNI kedua adalah Tank Leopard 2 yang diproduksi di negeri Panzer Dulu tank ini diperbarui militer Jerman di tahun 1970-an dan memiliki senjata meriam 120mm L44 Pembelian tank ini dilakukan pada tahun 2011 Pada paket pembelian Leopard 2, Indonesia juga mendapatkan 50 marder 1 A3 IFV bekas pakai bandus wire, 4 Buffle IRV, 3 Leopard 2 Leguan, dan 3 Kodiak IAV Di tahun 2016, Tank Leopard 2 Revolution tiba di Indonesia dan mulai diikut sertakan dalam latihan perang Menurut Wikipedia, harga satu unit tank ini mencapai 5,74 juta dolar Amerika Atau setara dengan 81 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau yang ini adalah senjatanya Angkatan Laut Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama Indonesia kelas cakra yang dibuat di Korea Selatan Lebih tepatnya, Daiwo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Dengan panjang 61,3 meter dan kecepatan bisa mencapai 21 knot di bawah air Kapal selam ini mampu berlayar selama 50 hari serta menampung 40 gru Halutsista TNI yang satu ini memiliki torpedo 533 mm dengan fasilitas 8 tabung peluncur Sempat tersiar kabar kapal selam ini cukup murah dari segi harga Untuk harga dari 3 kapal selam itu kabarnya mencapai 1 miliar dolar Amerika Atau sekitar 10,8 triliun rupiah untuk 3 unit Tentu jauh lebih murah ketimbang kapal selam Eropa yang harga per unitnya 450 juta dolar Amerika 4. Helikopter Apache Helikopter ini merupakan kendaraan tempur paling canggih milik TNI Angkatan Darat Kabarnya, harganya mencapai 500 miliar rupiah per unit Halutsista TNI yang satu ini juga cukup mantap dalam hal jarak tempuh dan ketahanan Selain itu, helikopter asal Amerika Serikat ini juga bisa dioperasikan dalam segala kondisi cuaca Heli ini dikendalikan 2 orang dan memiliki meriam rantai M230 30mm yang terletak di bawah moncongnya Serta mampu membawa persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan pot roket Hydra-70 5. Panzer Anoa Alutsista TNI yang satu ini merupakan buatan PT Pindad Persero Yang menggendong mesin Renault MIDR Diesel Turbo Dengan kecepatan mencapai 90 km per jam Kendaraan lapis baja ini juga sangat diminati negara-negara lain Panzer Anoa dimanfaatkan untuk mengangkut personil militer Konon katanya, mesin Anoa sudah diuji langsung oleh NATO Kendaraan ini juga disematkan senjata berupa senapan mesin dan peluncur granat Dan harganya kurang lebih dipatok 25-35 miliar rupiah per unit 6. Raiteon AGM-65 K2 Ini merupakan alutsista TNI yang bisa menempuh jarak 24 km Rudal ini sangat efektif untuk digunakan sebagai senjata anti-tank Kecepatannya mencapai 1100 km per jam Silahkan dibayangkan bagaimana rudal dengan kecepatan itu melesat dan menghantam target Rudal ini merupakan rudal buatan Raiteon yang bermerkas di Amerika Serikat Dan saat ini dioperasikan oleh skuadron udara F-16 Harga per unitnya adalah 150 ribu dolar Amerika atau sekitar 2 miliar rupiah per unitnya Biasanya satu pesawat F-16 TNI Angkatan Udara menggendong dua unit rudal ini Dan pertanyaannya adalah Jika Anda seorang panglima TNI Akankah Anda memerintahkan penuntasan kelompok KKB Yang tak seberapa jumlahnya Dengan meluncurkan dua unit rudal Raiteon ini Dengan meluncurkan dua rudal ini berarti Anda sudah menghabiskan uang sekitar 4 miliar rupiah Atau Anda lebih memilih menggunakan kekuatan darat yang lebih efisien dan hemat biaya Serda dapat melatih para tentara kita untuk latihan perang sungguhan Opsi mana yang akan Anda pilih? 7. Rudal RPS-15 MK3 Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur maupun kapal perang Namun Indonesia justru memasangnya di KRI Klewang Sementara itu jumlah peluncur rudal RPS-15 yang dimiliki Indonesia sudah ada 4 buah Rudal RPS-15 MK3 memiliki panjang hingga 4,35 meter Dengan wingspan 1,4 meter Jarak tempuhnya 200 kilometer Kecepatan rudal ini lumayan tinggi hingga akan mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat Rudal yang sering dipakai oleh Polandia dan Sweden ini harganya sekitar 4 juta dolar Amerika Atau 56 miliar per paketnya Dalam satu paket pembelian, berapa jumlah rudal yang didapatkan hanya TNI Angkatan Udara yang tahu? Dan kembali muncul pertanyaan Misalkan Anda seorang panglima TNI Kapan Anda akan meluncurkan rudal seharga 56 miliar ini? Itulah tujuh alut sista TNI yang dinyatakan canggih beserta prediksi harganya Apakah menurut kamu senjata-senjata ini pasti efektif untuk menjaga kedaulatan Indonesia? Atau apakah butuh yang lebih mahal lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!